jadi seorang ibu itu harus senantiasa belajar belajar memberikan ilmu kepada anak-anaknya sekaligus belajar untuk memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita jadi seorang ibu itu bukan hal yang mudah jadi anak kita harus lebih baik daripada kita itu adalah goal kita setelah solat subuh setelah solat subuh itu adalah waktu kebersamaan kami untuk saling bercerita apa yang terjadi kemarin dan apa yang akan dilakukan hari ini itu adalah saat-saat dimana kita itu sangat refresh sekali untuk kita saling menguatkan diri sebagai sebuah keluarga sehingga ketika kita kembali berkiprah ke masyarakat kita sudah memiliki energi yang positif kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di podcast ramadhan harian surya Tribun Jatim Network bersama saya Vika Yusaraswati pada episode kali ini kita akan berbincang tentang peran seorang istri yang sekaligus ibu bagi anak-anaknya dalam menjalankan puasa di bulan ramadhan untuk seperti yang kita tahu ya wanita itu punya andil yang besar gitu ya dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kehidupan berkeluarga di tengah padatnya rutinitas sehari-hari sosok istri dituntut gitu ya untuk mampu membina keharmonisan keluarga dan juga bisa menjalankan puasa ramadhan bersama keluarganya dengan baik gitu ya nah agar kita sebagai istri atau ibu yang baik dalam menjalankan puasa itu sebijaknya seperti apa nah ini tribuners kita akan mencoba bertanya hal tersebut kepada narasumber kita hari ini setelah hadir bersama saya ibu tuti susilawati yang akrab di sapa bu usi beliau merupakan kepala sekolah sekaligus wakil direktur lembaga pendidikan al-falah surabaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya alhamdulillah baik mbak Vika nah ini bu bagaimana ini bu ibu kan juga seorang perempuan seorang istri dan ibu bagi anak-anak bu usi di rumah ini bagaimana caranya agar apa ini bu kita bisa menjalankan ibadah puasa ramadhan ini dengan baik ya alhamdulillah mbak itulah keistimewaan seorang wanita ya mbak ya jadi wanita itu kalau rasulullah sebut sebagai makhluk yang mulia begitu ya yang memiliki kedudukan yang sama gitu kan di mata Allah jadi kalau di surat anah hal ayat 97 disebutkan bahwasannya barang siapnya melakukan amal salih gitu ya baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik gitu ya saya yakin dengan janji Allah itu makanya sebagai seorang wanita saya harus mengoptimalkan peran mbak baik peran sebagai seorang istri seorang ibu dan juga peran sosial di masyarakat gitu mbak ya itu apa ya insya Allah menjadi ladang amal pahala kita mbak sebagai seorang wanita nah lalu bagaimana ini cara Bu Usi membagi waktu untuk ketiga hal tersebut tadi ya kita harus pintar-pintar mbak membagi waktu membagi peran kita gitu ya jadi yang tidak boleh kita lupakan adalah tugas utama kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu ya sebagai seorang istri bagaimana kita bisa menjaga diri kita gitu ya menjaga harta suami kita dan juga menjaga kehormatan diri suami dan juga diri kita di dalam masyarakat sehingga orang memahami bahwasannya kita adalah seorang perempuan yang bersuami gitu ya kita harus menjaga martabat suami kita begitu ketika apalagi ketika suami kita sedang tidak ada di rumah begitu mbak ya kemudian tugas menjadi seorang istri ini tentunya Allah sudah menuntun gitu ya bagaimana kita harus melayani suami kita gitu ya menyiapkan makanannya hal yang kecil ya menyiapkan makanannya kemudian membahagiakannya dan apa menyiapkan hal-hal yang mungkin dari hal yang kecil menyiapkan baju hingga hal yang diperlukan di kantornya itu menjadi rutinitas seorang istri dan yang tak kalah pentingnya adalah kita menjadi partner ya partner yang bisa diajak diskusi oleh suami untuk berbagi suka duka berbagi tentang hal-hal yang menjadi problema dalam sebuah rumah tangga jadi kita bukan hanya sebagai koncowingking ya mbak tapi kita bagaimana bisa menjadi partner yang ideal buat suami kita kemudian menjadi seorang ibu ya kita sebagai madrasah yang pertama bagi anak-anak kita tentunya kita memiliki tugas untuk mendidik mbak mendidik membimbing memberikan contoh kepada anak-anak kita bagaimana kita sebagai insan yang seharusnya hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah jadi apa yang sudah menjadi hal yang diwajibkan oleh Allah itu yang akan kita lakukan dan yang buruk itu yang kita tinggalkan itu yang harus kita selalu berikan ilmu itu kepada anak-anak kita jadi seorang ibu itu harus senantiasa belajar belajar memberikan ilmu kepada anak-anaknya sekaligus belajar untuk memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita jadi menjadi ilmu itu menjadi seorang ibu itu bukan hal yang mudah mbak jadi anak kita harus lebih baik daripada kita itu adalah goal kita benar itu iya nah apalagi selama bulan ramadhan ini kan bu seorang ibu itu tentu kayak yang biasanya bertugas gitu untuk menyiapkan menu puasa entah itu saat berbuka ataupun saat sahur nah ini bu kalau misalkan posisinya istri tersebut atau ibu tersebut belum tentu bisa memasak begitu ya bu nah itu sebaiknya seperti apa ini bu ataupun kalau bisa memasak tapi juga bagaimana peran suami dan anak itu agar bisa menyiapkan bersama-sama kalau di kami hal-hal ke rumah tanggaan itu menjadi hal yang bersama harus kita lakukan bareng gitu ya mbak jadi kita konsepnya konsep kolaborasi nih mbak jadi ada hal-hal yang memang itu wilayah seorang ayah misalkan mencari nafkah gitu ya kemudian hal-hal ketika mengurus rumah tangga adalah wilayahnya ibu dan mana wilayahnya anak tapi ada satu wilayah yang memang kita harus kolaborasi gitu jadi kalau di kami itu kami membuat sebuah komitmen bersama mbak sebuah komitmen bersama membagi tugas rumah tangga jadi kami belajar memasak bersama saya juga berawal berumah tangga juga gak bisa masak mbak saat itu mungkin belum ada youtube atau mungkin google yang sekarang kita tinggal ketik ya kalau dulu kita masih harus langganan majalah kadang kita beli resep-resep buku resep di beberapa toko buku begitu ya sekarang Alhamdulillah ketika kita mau masak apapun kita tinggal klik gitu ya dan kita bisa lakukan bersama-sama dengan keluarga itu juga menjadi salah satu cara kita untuk mengikatkan bonding ya antara ayah antara ibu dan juga antara anak jadi tidak perlu dipilah-pilah namanya memasak itu adalah tugas ibu ada kalanya bapak juga perlu loh refreshing untuk memasak jadi ada kalau di keluarga kami itu ada namanya father day jadi father day itu abide abide itu ya abi yang hari itu akan belanja akan memasak dan membahagiakan istri dan anak-anaknya jadi dalam sebulan mungkin berapa hari abi akan melakukan seperti itu begitu pula anak-anak kadang anak-anak juga belajar apalagi anak-anak perempuan ya mbak nantinya dia juga akan punya keluarga jadi mereka harus diajarkan nih bagaimana memasak begitu pula saat Ramadan ini jadi keluarga kami libatkan mbak kami libatkan nih kita mau sahur apa menu berbuka kita apa gitu tapi yang paling utama adalah kita menyadarkan kepada diri saya sendiri dan juga anak-anak bahwasannya Ramadan itu bukan saatnya kita untuk berlebih-lebihan dalam hal makanan tapi bagaimana kita bisa menahan diri dari haus dari lapar dan juga dari hal-hal yang tidak Allah izinkan dan kita bagaimana bisa berbagi dengan sesama begitu jadi justru kita belajar untuk mengatur pola makan kita mbak saatnya kita mendetoks diri kita itu di bulan Ramadan ini dan Alhamdulillah itu sudah menjadi habit untuk kami jadi kami ketika di bulan Ramadan berusaha untuk menyiapkan makanan-makannya sehat yang kami sepakati bersama begitu nah mungkin sekalian itu tadi untuk agar punya habit good habit begitu ya apa ini untuk mengurangi misal jajan di luar itu ya dan apa nabuburit begitu ya untuk tidak terlalu sering begitu ya itu seperti apa ini peran seorang ibu untuk memberitahu begitu kepada anaknya iya jadi makanan sehat itu harus kita biasakan di rumah mbak manfaat buat kita begitu ya jadi anak-anak harus diajarin nih mengenali makanan mana yang dia junk food makanan sehat untuk kita kemudian jenis-jenis makanan seperti apa memang itu manfaat untuk tubuh kita gitu karena Allah meminta kita untuk menjaga tubuh kita dengan hal yang baik makanan yang toyip gitu kan ya bukan makanan yang enak gitu kan itu harus kita sampaikan kepada anak-anak kita sehingga ketika mereka mau sekedar ngabuburit beli jajanan atau beli gorengan mungkin sekarang kalau buka puasa tanpa gorengan kayaknya gak abdul gitu ya itu harus anak-anak harus harus diajarkan bahwasannya berbuka puasa itu adalah dengan sesuatu yang manis misalkan kurma dengan air putih dengan madu itu yang yang apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita kemudian kita laksanakan perlu kita jangan sampai penuh setelah itu kita sholat maghrib bersama kemudian kita melaksanakan trawai baru setelah itu kita makan makan yang sehat kalau di kami budayanya seperti itu jadi kami tidak membiasakan diri untuk begitu berbuka kami langsung makan banyak Alhamdulillah dari kecil anak-anak kebiasa itu nah ini ibu kita tahu juga kalau saat bulan ramadhan itu pengeluaran makin naik ya karena kan belanjanya juga lebih banyak nah ini kan peran seorang ibu lagi-lagi nih ibu diperlukan untuk mengatur keuangan keluarga ini seperti apa ini ibu caranya agar seorang istri seorang ibu itu mampu mengelola keuangannya dengan baik nah itu yang kadang salah kaprah di masyarakat kita ya ketika ramadhan itu identik dengan pengeluaran yang bengkak gitu ya padahal sesungguhnya saat itu kita diminta Allah untuk berpuasa menahan diri kan dari kebiasaan makan kita yang mungkin di hari-hari biasa kita berlebih-lebihan sesungguhnya ketika puasa itu saatnya kita bisa lebih ngirit ini mbak justru kita perbanyakannya untuk sedekah kan begitu tapi kebanyakan kita malah lain gitu ya malah kita belanjanya yang wah makanannya sudah ada gorengan masih ada sirup kemudian makanan besar nanti pasca trawai masih ada apa lagi nanti sahurnya apa lagi itu yang masyarakat kita harus mulai kita edukasi mbak tentang pentingnya bagaimana mengatur pola makan kita di saat puasa gitu ya justru ketika di bulan puasa ini sedekah kita yang harus super banyak makan kita yang harus kita atur sehingga kita bisa menjaga tubuh kita karena sesungguhnya bulan puasa itu adalah bulan bagaimana Allah itu membersihkan tubuh kita dari racun-racun kan itu ya bukan untuk kita semakin menambah menambah gitu ya menambah dalam tubuh kita gitu kan itu yang harus kita ini memang kalau di kami sih bengkak bengkak lebih kepada kita berbagi kepada orang ya kepada orang-orang di sekitar kita ini sekarang tentang ini bu kalau seorang ibu itu juga bertanggung jawab atas kesehatan keluarganya kalau selama ramadhan ini misalkan ada anaknya sakit juga ibu itu yang akhirnya harus mengurus anaknya itu bagaimana ini bu lagi-lagi peran seorang ibu di sini ibu itu seorang yang multitasking ya mulai dari masak gitu ya kemudian juga nyuci baju sampai kemudian jadi dokter juga jadi dokter dadakan gitu ya mbak ya jadi ketika bulan puasa ini dihadapkan dengan anak sakit gitu ya karena memang polarit memakan yang berubah istirahat yang berubah gitu ya itu kadang juga anak-anak ketika imunitas tidak bagus anak-anak akan gampang terserang penyakit gitu ya flu biasanya batuk karena mungkin pola makan yang tidak baik ya makan goreng-gorengan makan yang manis-manis yang sirup gitu ya jadi kita sebagai seorang ibu memang harus merawat anak-anak kita dengan membiasakan pola makan yang sehat kemudian juga pola istirahat yang cukup kemudian juga olahraga kadang kita lupa olahraga itu tidak dilakukan di puasa gitu ya padahal itu juga sangat penting ketika kita di bulan puasa apalagi menjelang berbuka kita melakukan workout gitu ya bersama anak-anak kita gitu itu insyaallah akan semakin menguatkan gitu kan masa tubuh kita gitu itu yang sehingga menambah kekebalan dan juga imun gitu jadi puasa itu bukan untuk tidur gitu kan habisan waktu untuk tidur tapi bagaimana kita bisa manfaatkan waktu kita itu dengan lebih bertanggung jawab gitu mungkin contoh workoutnya yang simple apa Bu ini kan kadang puasa itu ya mindsetnya udah aduh berat udah ini loyo terus tetap harus olahraga itu seperti apa kalau di kami di saya ya terutama itu sebelum menjelang berbuka biasanya sit up dulu nih Mbak sit up ngeplank gitu ya itu yang kami lakukan kemudian juga jalan di tempat jalan kaki ya jalan kaki biasanya sih sore hari kami lakukan ya kalau pagi hari karena pagi hari itu kebetulan saya juga kerja ya jadi begitu selesai sahur sholat subuh ngaji kami harus segera siap-siap untuk ke kantor begitu anak-anak juga harus siap-siap segera sekolah jadi kami punya waktu agak luang itu ketika di sore hari begitu itu tribuners bisa nih kita contoh itu tadi apa contoh workout dan madu itu Mbak oh mengkonsumsi madu iya mengkonsumsi madu dan kurma itu luar biasa itu obat buat kita baik nah sekarang ini bagaimana cara seorang istri atau ibu itu menciptakan suasana yang tenang dan nyaman di keluarganya selama ramadhan contohnya misalnya katakan kan istrinya itu juga berkarir misalnya kalau ada masalah di pekerjaannya cara mengatasnya bagaimana kemudian atau suaminya ada masalah di kantornya kemudian anaknya atau bagaimana agar saat kembali ke rumah itu puasanya pun juga tetap tenang nyaman iya itu harus jadi komitmen bersama Mbak jadi ketika kami para anggota keluarga suami dengan pekerjaannya istri juga berperan di dalam masyarakat begitu kemudian anak-anak juga pastinya mereka punya kehidupan sosial di sekolahnya maka tidak akan lukut dari masalah gitu ya bagaimana ketika sudah di rumah masalah ini tidak dibawa pulang ke rumah gitu kan dampaknya efeknya tapi boleh masalah ini dibicarakan bersama-sama di rumah untuk mencari solusi jadi kami membiasakan diri setelah solat subuh setelah solat subuh itu adalah waktu kebersamaan kami untuk saling bercerita apa yang terjadi kemarin dan apa yang akan dilakukan hari ini itu adalah saat-saat dimana kita itu sangat refresh sekali untuk kita saling menguatkan diri sebagai sebuah keluarga sehingga ketika kita kembali berkiprah ke masyarakat kita sudah memiliki energi yang positif kembali gitu jadi waktu paling mungkin kalau doa mustajab kalau kami waktu yang paling afdol ya untuk saling kami menguatkan diri kami dengan segala permasalahan itu adalah kami selalu membiasakan diri berbincang pagi berbincang pagi untuk cerita sekedar cerita gitu dan kami bukan untuk saling menyalahkan atau mungkin sok tahu dengan masalahnya pasangan kita atau mungkin anak-anak kita dan kemudian yang paling tahu solusinya tapi bagaimana kita bisa saling menguatkan dan mencari solusi bersama-sama gitu sehingga suasana kembali menjadi tenang gitu dan ketika pulang kerja kami berusaha untuk sebelum masuk rumah kami senantiasa untuk menenangkan diri dulu gitu jadi melepaskan semua apa yang ada di sekolah dan kami membiasakan untuk karena di masa pandemi ini kami datang memang harus langsung bersih diri ya mbak ya kemudian kami saling sapa kemudian kami menyiapkan berbuka kami ngaji bareng kemudian setelah itu ada aktivitas traweh dan sebagainya itu kan aktivitas yang cukup padat buat kami dan kami harus gerai istirah jadi waktu yang paling pas buat kami untuk merilis semua masalah yang sedang kami hadapi adalah pada subuh mbak nah itu mungkin yang jarang ya orang menerapkan itu juga pada subuh enakan buat tidur ya mbak kalau kami pada subuh untuk muasabah diri mbak nah ini kemudian kalau itu tadi kan misalkan ada suaminya ada masalah di kantornya atau istrinya ada masalah juga di pekerjaannya nah ini kemudian bagaimana cara seorang ibu yang juga sekaligus istri itu meringankan beban suaminya begitu ya bagaimana cara komunikasinya yang baik itu seperti apa iya jadi ketika pasangan kita memiliki masalah di tempat kerja masing-masing yang bisa kita lakukan yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik mbak jadi kita dengarkan masalahnya kemudian juga konteks permasalahannya seperti apa berarti kemudian kita mencoba untuk memberikan sebuah solusi ya berbagai tawaran solusi yang nantinya kita diskusikan bersama gitu ya jadi itu yang yang biasa kami lakukan gitu ya kami tidak berusaha untuk menjustifikasi si A yang salah si B yang salah berpihak kepada yang ini karena kita tidak tahu konteks saat itu jadi sebagai seorang istri kita tenangkan dulu suami kita kita dengarkan apa yang sedang dirasakannya dan baru setelah itu kita berikan solusi-solusi yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut gitu berarti kayak apa ya lebih baik mendengarkan terlebih dahulu terkadang kan kita juga bisa ikut emosi ya kadang itu jadi menjadi good listener itu tidak mudah tapi ketika kita banyak ngomong itu lebih mudah dibandingkan kita mendengarkan itu yang ilmu yang harus kita latihkan untuk diri kita nah ini satu lagi ada tugas ibu itu tadi kan kalau seputaran mengatur keuangan ini ya bu apalagi kalau tidak hanya saat momen puasa nanti saat lebaran tuh biasanya orang-orang juga belanja baju baru semua serba baru itu sebenarnya ya bu sejatinya itu makna sekali nih ya bu idul fitri itu seperti apa dan bagaimana kita seorang ibu bijaknya untuk mengatur keuangan keluarga kita itu seperti apa jadi ide fitri itu kan setelah kita berpuasa gitu ya jadi kita merayakannya karena kita insyaallah kembali kepada yang fitrah gitu ya sehingga ketika kita merayakan sesuatu kita inginnya berbagi dengan orang-orang di sekitar kita orang-orang tersayang kita dengan orang tua kita sehingga ada tradisi mudik gitu ya tradisi mudik ketemu dengan saudara-saudara dengan paman dengan bibi kita dengan keponakan-keponakan kita gitu ya dan disitulah momen dimana kita ingin membahagiakan beliau-beliau itu ya kita mencoba untuk menjalin selatu rahmi dengan saling berbagi gitu ya karena dalam islam juga dianjurkan mbak untuk kita senantiasa berbagi kebaikan dan juga saling memberikan hadiah gitu ya tapi kita harus bisa mengukur kemampuan diri kita gitu ya jangan sampai kita lebih besar gitu kan pengeluaran kita dibanding apa yang sudah menjadi pendapatan kita gitu jadi seorang istri harus pandai-pandai nih mbak untuk mengatur keuangan nih ya jadi sedekah harus gitu ya tapi kita harus juga siap untuk bekal nanti setelah idul fitri jadi terkadang kita idul fitri selesai idul fitri kita udah gak punya apa-apa nih gitu kan ya kita harus pinter-pinter sebagai seorang istri untuk kapan ini saatnya alokasi dana untuk kita berbagi kepada keluarga kita dan kapan ini mana alokasi untuk nanti keperluan yang jadi kebutuhan kewajiban kita gitu kalau belanja baju baru sebenarnya perlu gak sih menurut ibu sendiri kalau saya pribadi kalau saya pribadi tidak membiasakan baju baru ya mbak karena lebaran itu bagi kami itu adalah bagaimana kita bisa merayakan ya momen kebersamaan menjalin silaturahmi dengan keluarga dan tidak harus yang baru gitu ya penting sesuatu yang masih bisa kita pakai dengan bersih dengan layak itu yang yang mungkin biasa kami kenakan di di hari raya di hari raya bukan ya mungkin sekarang saat ini lebih kekapelan gitu ya semua keluarga barungan gitu ya ya itu memang hak-hak sebuah hak semua keluarga ya cuman kalau di kami lebih memaknai lebaran itu bagaimana kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga dan merayakan kebersamaan itu gitu ya agar kedepannya setelah hari raya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi itu benar banget sih ibu ya berarti kayak inti dari hari raya itu bukan semua serba baru tapi hatinya yang harus ya hatinya yang baru jadi kita membuat komitmen baru gitu ya melangkah setelah idul fitri kita mau ngapain nih gitu kan setahun ke depan dan semoga Allah juga akan mempertemukan kita dengan Ramadan lagi ya amin amin ya Allah nah ini ibu apa kalau kita tahu kan tugas istri atau ibu itu juga sangat berat dalam Ramadan ini ya tapi kita pun seperti apa sebagai misalnya perempuan itu sebaiknya jangan menganggap itu berat karena memang itu sudah kewajiban nah tapi juga bagaimana peran suami dan anak ini untuk mendukung ibu gitu ya ibu untuk untuk apa ya juga ikut misalkan bangun pagi menyiapkan menu sahur atau dalam hal lain untuk mendukung si ibu supaya tidak merasa sendirian dalam menjalankan Ramadan itu bagaimana jadi ibu tidak merasa merana sendirian ya jadi kadang nelongso gitu ya pagi-pagi kita harus bangun duluan kita nyiapin masakan memang seyokinya dalam sebuah keluarga itu ada sinergi sinergi antara pasangannya dengan suaminya dan dengan anak-anaknya bagaimana hal yang rutinitas ini bisa kita lakukan bersama-sama jadi kita harus juga mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana menyiapkan sahur bersama-sama jadi kita buat fun kita buat fun kemudian anak-anak jangan lupa kita apresiasi ketika mereka setelah bantu kita gitu ya jadi pagi-pagi sebelum kita sahur bersama kita bangunin gitu ya kita bangunin suami kita anak-anak kita untuk melaksanakan solat hajit bersama gitu ya solat hajit dulu gitu kemudian biasanya ibu memang ngalah gitu ya mungkin bapak-bapak bisa berdikir lebih lama gitu ya tapi ibu-ibu harus segera ke dapur untuk menyiapkan dan setelah itu kita akan ajak mereka bersama-sama untuk tadi untuk bersama-sama kita bisa menyiapkan menu sahur dan kita nikmati bersama-sama gitu dan anak-anak Alhamdulillah ketika itu menjadi sebuah rutinitas mereka akan terbiasa terbiasa untuk saling membantu tadi tidak hanya sekedar bangun tidur masih merem kemudian minta disuapin lagi gitu ya itu mungkin ketika usia TK ya tapi ketika mereka sudah gede mereka sudah tahu ini harus siap-siap membantu dan kita saling memberikan apresiasi makasih kakak sudah dibantu makasih abis sudah disiapkan piringnya itu menjadi sesuatu yang sangat berarti gitu ya itu kadang yang sering terlupakan itu loh akhirnya terkadang anak dan suami itu kerap menggantungkan hanya pada seorang istri itu bagaimana supaya akhirnya kembali apresiasi itu bisa gitu loh diucapkan dan kadang kita juga harus manjem sebagai istri jangan lupa ya jadi kita harus merajuk juga kepada suami untuk minta dibantu itu senjata kita juga ini yang terakhir kalau kebiasaan apa ya misalkan ada ya momen anak itu bosan buka pasal di rumah terus kemudian request ke jalan-jalan ke mal atau ngabuburin apakah sebagai seorang ibu itu sebaiknya seperti apa apakah itu boleh dilakukan atau mungkin boleh tapi hanya sesekali saja iya boleh mbak pada intinya jadi kita merayakan ya ya merayakan momen-momen bersama begitu ya jadi sesekali anak kita memang perlu gitu ya keluarga kita kita ajak untuk buka puasa di iftor di masjid gitu ya kita safari ramadhan ke masjid-masjid kita sholat jamaah di sana atau mungkin barangkali ingin merasakan mal nih gak apa-apa tapi diingat jangan sampai kemudian aktivitas kita nge-mall buka puasa bareng teman buka puasa dengan kolega kita itu melupakan hal yang wajib yaitu sholat gitu ya sehingga terkadang kita sering gak kerasa waktu kita habis untuk ngobrol gitu padahal sesungguhnya kita berbuka puasa secukupnya setelah itu kita melaksanakan ibadah wajib kita gitu jadi memang sesekali kita perlu untuk melakukan aktivitas berbuka puasa bersama untuk menjalin hubungan kita dengan teman-teman kita menjalin selatu rahmi dengan saudara kita kemudian juga mengikatkan hubungannya harmonis dengan keluarga kita begitu berarti boleh tapi ya apa kita tetap harus sholat begitu ya iya betul wah tribuners banyak hal baru nih yang saya bisa pelajari dari bincang-bincang saya kita dengan bu Usi pada hari ini bahwa apa ini seorang istri dan ibu itu memang berkewajiban gitu ya untuk menyiapkan menu selama ramadhan tapi juga peran suami dan anak ini disini penting untuk memberikan apresiasi kepada istri dan ibunya gitu dan demikian diskusi saya dengan ibu Susi Lawati atau ibu Usi terkait peran istri dan ibu dalam ramadhan selama ramadhan terima kasih ibu Sama-sama dan tribuners yang sudah mendengarkan terima kasih sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax